Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Yang mengambilkan doa hambanya apabila kita berdoa dan selalu mengingatnya Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti Melihat perkembangan literasi masyarakat Indonesia dari masa ke masa tentulah berbeda Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, mendulis, berpikir dan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah Seperti di surat Al-A'raf ayat 204 Artinya dan apabila dibacakan Al-Quran Maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah agar kamu mendapat rahmat Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa dengan membaca kita akan mendapatkan banyak kebaikan Seperti saat ini di era digitalisasi kita diberikan kemudahan dalam berliterasi Budaya literasi saat ini perlu dikembangkan dan perlu digiarkan Karena semakin berkembang yang zaman akan banyak hal yang memerlukan inovasi ke dunia digital termasuk literasi Banyak orang beranggapan bahwa literasi membuang waktu dan energi saja Padahal dengan membaca buku kita akan mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas Maka dari itu sebagai generasi di era digitalisasi ini Kita sangat diharapkan mampu memberikan motivasi kepada penerus bangsa Agar masyarakat Indonesia lebih bersemangat lagi dalam berliterasi Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menumbuhkan budaya literasi Salah satunya kita bisa menggunakan media sosial sebagai tempat untuk menulis, membaca Dan membagikan hal-hal positif kepada masyarakat umumnya Sehingga media sosial menjadi media yang akurat dalam penyampaian informasi Memanfaatkan media sosial dalam menumbuhkan budaya literasi salah satunya dengan membaca e-book E-book adalah buku digital tak berbeda dengan buku cetak pada umumnya Tetapi saat ini e-book lebih banyak diminati daripada buku cetak Teman-temanku yang saya sayangi Ada beberapa keunggulan buku digital Di antaranya memudahkan penyampaian informasi Memudahkan pembuatan buku Lebih ringkas dan awet Serta ramah lingkungan Karena tidak menggunakan kertas Perkembangan era digital saat ini tentunya bukan menjadi penghambat bagi literasi Justru menjadikan peluang besar dalam menyampaikan informasi Dengan adanya e-book diharapkan masyarakat mampu meningkatkan literasi Sebab literasi digital saat efektif membantu di segala bidang Mari bersama-sama menjadi generasi yang sadar literasi Memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk menulis dan membagikan informasi kepada masyarakat Indonesia Semoga kita mampu menjadi generasi islami yang sadar literasi Bukan menjadi generasi masa kini yang buta literasi Pemuda zaman sekarang harus berani tampil di depan Siap menjadi pelopor bukan bang ekor Karena bangsa dan negara ini tidak hanya butuh orang pintar Tapi bangsa dan negara ini butuh orang yang berjiwa London dan berhati masyidil haram Pandai literasi, cerdas ber-IT Majulah generasi masyarakat Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatian Dan mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian